Halo guys, selamat datang di channel channel youtube pelawangan kesihatan calon yang pernah mencari cahaya yang senang mencari pakar cahaya jadi pada hari ini kita akan membagikan informasi kepada temen-temen semua kembali mengenai informasi lowang yang ada di beberapa rumah sakit dan ataupun itu kali ini guys jadi kembali temen-temen semua yang ingin mengetahui apa sih lowangnya dan bagaimana channel daftarnya mari kita lihat semua video ini dari awal sampai dan buat temen-temen semua jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini nyalakan notifikasinya dan jangan lupa untuk share ke temen-temen kali aja ada posisi yang dibutuhkan oke, kita akan langsung masuk saja ke instagram atau ke informasi lowang yang pertama untuk informasi lowang yang pertama ini ada untuk lowang di rumah sakit atau di klinik Zaitun dan untuk informasi lowangnya sendiri ini bisa untuk lihat yang masih baru ya dan ini baru satu minggu yang baru dan ini masih kemungkinan dibuka ya kemungkinan dibuka ini sampai tanggal 10 Juni 2022 dua-dua ya oke guys kita akan membahas satu-satu ya yang pertama ini ada informasi lowang radiographer buat temen-temen semua yang ingin mendaftar disini kualifikasinya ada pria atau wanita penelitian minimal dari cara diagnostik kemudian jujur bertanggung jawab bertanggung jawab bertanggung jawab bertanggung jawab bertanggung jawab bertempati kemudian memiliki jawab pelayani kemudian sederhana aktif sudah sedia memiliki sip ya untuk radiographer dan memiliki sertifikat PPR kemudian dapat mengoperasional komputer atau Microsoft Office dan mampu bekerja sama dalam tim kalau pasal datang sendiri silahkan teman-teman bisa baca ada surat lamaran kurikum vita scan di jasa scan taksim nilai scan STR scan sertifikat PPR kemudian ada scan dokumen pendukung lainnya dan untuk email silahkan teman-teman bisa mengirimkan emailnya ke klinik klinik jaitu najimul.com atau ini bisa dengan juga memberikan subjek lamaran radiographer aduskan nama lengkap dan paling lambat seperti biasa tanggal 13 Juni 2021 oke selanjutnya sendiri ini ada informasi ruangan yang masih di klinik jaitun yaitu untuk staff farmasi dan disini untuk staff farmasi sendiri kualifikasi ini yaitu teman-teman yang bisa dengan farmasi atau pendidikan farmasi ini bisa mencoba untuk mendaftar disini dan ini bisa untuk melihat untuk kualifikasinya sendiri untuk persyaratannya sama dan untuk pengirimannya masih di klinik jaitu najimul.com ya dan ini untuk subjeknya sendiri lambaran staff farmasi ada skor nama lengkap dan ini paling lambat tanggal 13 Juni 2022 jadi setiap loker itu berbeda ya untuk selanjutnya kita akan membahas yang masih di klinik jaitun tentang permasi ruangan yaitu analisis kesehatan atau ini bisa teman-teman melihat analisis laboratorium untuk kualifikasinya ini bisa teman-teman melihat ya jujur bertanggung jawab memiliki STR aktif fresh graduate ya dan mampu bekerja sama dengan tim mampu mengoperasi Microsoft Office dan persyaratannya sama dan untuk pengiriman email yang masih sama oke untuk yang selanjutnya kita akan membahas masih di klinik ini ya saya hitung ya ini ada bidan ya buat teman-teman semua yang pertama ada kualifikasinya bisa dibaca disini kualifikasinya sendiri seperti biasa teman-teman semua ya ada memiliki 2021 ya 22 kemudian untuk selanjutnya yaitu ada informasi lembangan untuk perawat ini untuk perawat di klinik jahitun ya jadi menurutnya mau mendaftar ini ada kualifikasinya ini bisa didik atau S1 keperawatan dan ini juga memiliki STR kemudian memiliki membuat mampu membuat SI KPM kemudian dapat mengoperasikan ke Microsoft Office mampu bekerja sama dalam tim dan memiliki sertifikat PPGD atau PT CLS dan untuk pesan ratanya sama yaitu ada sebuah lamaran kurikulum vitae jasa penergi menilai dan STR tentunya sekian pelatihan serta pelatihan PPGD dan sekian sertifikat pendukung lainnya untuk emailnya ini teman-teman bisa mengirimkan ke klinik jahitun edgemer.com dengan sebuah lamaran yaitu lamaran perawat nama lengkap dan untuk paling lambatnya yaitu 10 Juni 2022 oke untuk yang selanjutnya ada dokter umum ini bisa teman-teman lihat untuk dokter umum untuk pesan ratanya sama tentunya untuk lulusannya satu profesi dokter dan lain-lainnya sama dan ini diwajibkan teman-teman juga untuk pesan ratanya sama dan emailnya juga mengirimkan sama di klinik jahitun edgemer.com dengan sulat sebuah kelamaran dokter umum underscore nama lengkap kemudian paling lambat ini tanggal 10 Juni 2022 oke guys itu adalah informasi lopongan di klinik jahitun untuk selanjutnya next yaitu untuk informasi selanjutnya ada di rsu semara rati ini bisa teman-teman lihat atau mengunjungi untuk instagramnya di at rsu semara rati nanti akan menunjukkan untuk instagramnya seperti ini oh iya jadi disini rumah sakit semara rati sendiri sedang membuka untuk informasi lopongan yang pertama disini ada perawat dan bidan untuk pesanan umum yaitu memiliki sesuai jurusan memiliki kemampuan komunikasi yang baik mampu berorganisasi dalam memiliki motivasi memajukan rumah sakit telah kemudian loyal dan bertanggung jawab untuk mendaftarannya sendiri sampai tanggal 20 Mei sampai dengan 30 Juni 2021 2022 ya dan untuk pengiriman CV ini bisa teman-teman kirimkan ke sdm semara rati at gmail.com ya dan disini teman-teman yang silahkan yang mau mendaftar atau berminat bisa langsung saja untuk mengirimkan dan selanjutnya juga ini ada informasi untuk teman-teman informasi lawan yang ada di RS2 semara rati ini dan next kita akan membahas mengenai informasi yang ada di LDmedica ini untuk Instagram sendiri ini bisa teman-teman di LDmedica ini bisa teman-teman sudah di upload 7 hari yang lalu dan disini ada informasi seluruh untuk perawat penelopongan untuk perawat dan bidan untuk bergaya di praktek 24 jam LDmedica di DKI dan disini untuk mengirimkan atau batas pengirimannya sendiri ini tanggal sampai dengan 10 Juni 2022 dan ini teman-teman adalah untuk perawat dan bidan kualifikasinya sendiri ini bisa temen-temen lihat yaitu perempuan usia maksimal perempuan usia maksimal 26 tahun jadi disini bisa temen-temen lihat ya minimal lupusan D3 aktif yusuf berkenampilan menarik aktif kompleksif dan inisiatif siap berkerja dalam safe kemudian diutamakan perempuan misiri di kejuak kayu wakum dan di tes sedang pulsa di tempat lain dan yang terakhir ada berpengalaman 1 tahun dan temen-temen yang fresh graduate dipersilakan untuk mendaftar dan jika berminat silakan temen-temen bisa mba di nomor 082 179 298024 dan silakan temen-temen untuk melengkapi dokumen via email dan nanti temen-temen silakan untuk persyaratan temen-temen dalam maran foto sifis kenil htp ijazah dan lain-lain ke alamat ltmedica at gmail.com sampai tanggal 10 Juni 2022 untuk yang selanjutnya kita next ya buat temen-temen semua ini ada lawan juga yang ada di RSK IA harapan bunda ya dan disini ada informasi lawan buat temen-temen semua yaitu lawan untuk bidan dan staff IT ya ini untuk bidan sendiri ini bisa temen-temen lihat ya satu minggu yang lalu dan disini ternyata untuk lawannya di sampai tanggal 1 ya jadi untuk informasi lawannya mungkin ya itu saja untuk informasi kali ini dan mohon temen-temen semua untuk yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa temen-temen follow kita di Instagram di at lawan kesehatan dan at lawan medis baru dan mungkin sekian saja informasi kali ini semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat temen-temen semua dan buat temen-temen semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini nyalakan notifikasinya dan share ke temen-temen ya kalian saja ada posisi yang dibutuhkan saya temen-temen lawan kesehatan untuk diri dan sampai jumpa di video kita selanjutnya see you next video bye-bye sub indo by broth3rmax